Hai yang Microsoft FG kemudian ini yang Google Chrome seperti ini ini bisa ya bapak-ibu nah seperti ini jalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya di channel Ahmad Patul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu gunakan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini like video ini dan sebarkan gaya membutuhkan Oke di video kali ini ini saya akan berbagi video tutorial tentang dapodik cara menggunakan beberapa akun dapodik dalam satu laptop langsung saja simak video berikut ini nah baik Bapak Ibu di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan di satu laptop nanti ada beberapa akun yang bisa digunakan Oke seperti ini di sini saya sudah menginstal dapodik ya Hai nah di sekolah ini kita klik nah tampilannya seperti ini jadi di sini ada di sekolah air Hai tutup dulu Hai nah disini di sekolah air dengan data seperti ini Hai dalam satu laptop nanti kita bisa menggunakan untuk sekolah yang lain nah caranya seperti ini kita lockout dulu ya Hai nah seperti ini kita tidak perlu menghapus sekolah yang tadi ataupun tidak perlu menghapus aplikasi dapodik ini nah yang kita lakukan kita melakukan registrasi ya kita registrasi di sini kemudian di sini kemudian di sini kita klik tombol online kemudian di sini kita tuliskan kode registrasi sekolah yang lainnya seperti itu nah seperti ini kita sudah menuliskan semuanya ya Nah seperti ini kita sudah mode registrasinya online kemudian ada kode registrasi sudah kota tulis alamat email dapodik seperti itu langsung saja kita mulai klik registrasi Oke di sini sudah mulai ya mengecek data mengambil data seperti itu kita tunggu prosesnya sampai selesai Hai nah disini sudah berhasil registrasi ya kita klik Oke nah disini saya akan mempraktekan secara langsung ya di sini nanti saya akan login menggunakan dua akun sekolah dalam satu laptop dalam sekali waktu nah yang satu saya menggunakan ini browser browser dari FG bawaan dari Windows ya Nah kita klik masuk disini kemudian kita klik OK nah disini SD ini ya kita masuk kita tutup dulu nah seperti ini kemudian ini ya Nah kemudian yang satunya saya masuk juga di aplikasi dapodik dapodik lewat di Chrome di browser Chrome kita enter disini menggunakan localhost nah disini sudah saya tuliskan email dan password dapodik untuk sekolah yang lainnya langsung saja kita klik masuk oke di sini kita klik OK nah baik di sini kita tutup kita tutup nah disini sudah bisa berjalan ya Bapak Ibu nah misalkan kita Hai cek di sini kita baik sini nah kemudian kita sini dan yang Microsoft 8G kemudian ini yang Google Chrome seperti ini ini bisa ya Bapak Ibu nah seperti ini caranya Oke kalau misalkan surprise Hai tanah bangunan seperti itu ini juga bisa mau rombongan belajar yang reguler Hai Oke seperti ini udah berjalan mau mengerjakan sekaligus dua ini juga bisa seperti itu dalam satu laptop ya Bapak Ibu dapodik itu bisa digunakan di beberapa laptop misalkan Bapak Ibu mengerjakan dua sekolah ya hanya dalam satu laptop saja sudah bisa seperti itu tidak perlu dua laptop baik terima kasih demikian tutorial singkat cara menggunakan beberapa akun di dalam satu laptop ya caranya cukup simpel jadi kita cukup menambahkan rekristasinya di sekolah lain semoga bermanfaat share ke yang lain share ke yang membutuhkan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat